What's up basketball fans, welcome back to Time Out! My boy, Donovan Mitchell, hari ini menjadi top scorer dengan 28 poin untuk Utah Jazz. He has been sensational, menurut gue, so far this season. Tapi kayaknya kunci kemenangan Utah Jazz, hari ini ada di permainan pick and roll-nya, Mike Conley dengan Rudy Gobert. Gue ada stats yang menarik banget nih untuk kalian semua, Time Out, geng. Rudy Gobert, hari ini nge-set 18 green untuk Mike Conley, dan mereka berhasil mengkonversinya menjadi 34 poin. Menurut gue itu luar biasa banget, and I think that is the stats of the night for the Utah Jazz. Utah Jazz, probably the hardest team in the NBA sekarang ini, 6 game winning streak. Rekordnya 10 menang dan juga 4 kali kalah, mereka tied untuk the second best record in the NBA. Itu tied-nya dengan tim favorit gue, Los Angeles Clippers. Utah Jazz, kita tahu defense-nya mereka bagus banget, dan juga today take pride on playing defense. Tapi satu faktor lagi kenapa mereka bisa sukses ini lately menurut gue adalah shooting-nya mereka. Gila, shooter-nya mereka sih, nampaknya lagi bagus-bagus banget ya. Hari ini Joe Inglis 5 kali 3 poin, lalu juga masih ada Jordan Clarkson, masih ada Donovan Mitchell, dan juga ada Boyan. Jadi menurut gue itu adalah salah satu kuncinya untuk Utah Jazz bisa sukses lately ini. Dan hari ini mereka berhasil memasukkan 21 dari 47 3 poinnya mereka. Dan mereka adalah satu-satunya tim di NBA yang attempt 3 poin shot setiap game itu lebih dari 40. Dan mereka shooting pretty good, 40% dari 3 poin line. Dan itu kenapa menurut gue, they are the hardest team in the NBA sekarang ini. Dan satu pemain yang gue pengen kalian perhatikan season ini untuk Utah Jazz adalah Jordan Clarkson. Menurut gue dia tuh konsisten banget tuh tahun ini, dan juga tembakannya kayak lebih bagus. Untuk Utah Jazz season kali ini dimana hari ini selesai dengan 18 poin, 6 rebound, dan juga 6 assist. Jadi jelas, early candidate untuk 6 men of the year, hari ini pun sudah dipromosikan sama Donovan Mitchell untuk itu. Jadi, bisa jadi dia adalah X Factor-nya untuk Utah Jazz season kali ini. Kalau kalian yang setuju, kalian bisa tulis di comment section di bawah. Oke, dari New Orleans Pelicans ada Zion Williamson, hari ini yang mencetak 32 poin, 14 dari 19 field goal-nya. Amazing touch menurut gue, Zion sih semakin hari semakin jago. Ini kayaknya dia, take it personally ya, abis sedikit dikomentarin sama Carmelon. Kata Carmelon, masa lu umur berapa? Dia 19 sih kalau halnya ya, masa lu sit down terus katanya. Jadi, kayaknya Zion ini ingin membuktikan kalau dia adalah salah satu pemain muda terbaik di NBA sekarang ini. Zion, youngest player sejarah baru yang bisa mencetak consecutive 30 point game, lalu juga nembaknya di atas 70%. Dalam 2 pertandingan terakhir ini, Zion total 63 poin, dan nembaknya adalah 79,3%. Menurut gue super efisien sekali untuk seorang Zion Williamson. Nah, Brandon Ingram setelah pertandingan ini mengeluarkan sedikit, sedikit komentar tentang timnya di mana dia berharap timnya ke depan bisa nembak 3 poin lebih banyak. Tapi, 3 poin di New Orleans Pelicans ini nggak bagus. Ya, mereka ada di ranking 29 untuk presentasi 3 poin dengan 32,7%. Thank you to Nico Meli, and of course Lonzo Ball. Lonzo Ball, walaupun baru balik dari injury, kita udah ngomongin aja nih. Di mana, dia itu di 3 pertandingan terakhirnya, dia hanya 3 dari 22 untuk 3 poin shot-nya. Oke, itu dari New Orleans Pelicans dengan juta aja, sekarang kita akan pindah ke Denver Nuggets. Nuggets yang berhasil mengalahkan OKC Thunder dengan skor 119, 101. Nicola Jokis seperti biasa menjadi top scorer dengan 27 poin, 12 rebound, dan juga 6 assist playing on MVP level. Dan kita tahu dia juga hari ini ngedang. Jadi, kayaknya kita harus biasa nih dengan Jokis melakukan slam-nya setiap pertandingannya sekarang ini. Tapi, gue juga ada wild stats dari pertandingan Nuggets ini, di mana Nuggets nembaknya 105 kali. Gila ya, nggak ada overtime, regulation saja 4 quarter, dia nembak 105 kali. Ini rekor untuk field goal attempt-nya franchise Denver Nuggets sejak tahun 2001 lalu. Dan of course, bench-nya Nuggets hari ini put on a show, mereka dapat banyak menit. Monte Morris dan juga P.J. Dozier combine untuk 26 poin, tembakannya 10 dari 18. Lalu juga masih ada J. Michael Green, mantan pemain Clippers, yang mencetak 10 poin dan juga 8 rebound. Nah, tapi gue penasaran dengan injury-nya Jamal Murray. Jadi, Jamal Murray kita tahu awal season-nya struggling banget dengan shooting-nya, dan juga average point-nya rendah sekali. Tidak seperti Jamal Murray biasanya yang kita tahu. Maple Curry, kayaknya ya. Sebutannya kok gue nggak salah. Di mana hari ini dia jaga sama Lou Dort, dia kesulitan banget. Tapi udah satu kali tadi keren. Jadi, dicomot dulu sleeve-nya untuk nge-point. Dan hari ini dia hanya 5 poin saja, dan tembakannya 2 dari 10. Memang Jamal Murray ini kok gue baca report-nya ada nagging elbow injury. Jadi, elbow-nya, siku-nya ada cedera. Tapi, Mike Malone itu dia agak hesitant untuk mengistirahatkan Jamal Murray. Karena memang sekarang ini Denver Nuggets still fighting untuk bisa masuk ke zona playoff. Dan mereka juga rekornya nggak sebagus yang mereka harapkan. Jadi, itu kenapa katanya Mike Malone mereka belum bisa nih mengistirahatkan si Jamal Murray. Tapi gue harapkan sih kedepannya nanti kalau udah ada MPJ balik. Kabarnya MPJ weekend ini ya. Akan kembali lagi. Gue harapkan itu dia bisa istirahatkan. Nah, kalau nanti makin panjang ceritanya untuk Jamal Murray. Dan dari OKC Thunder, hari ini ada Lou Dort. Lou Dort ini bermain luar biasa banget dengan 20 poin dan juga 8 dari 11. Oke, itu dari dua pertandingan hari ini. Sekarang kita akan touch on a few NBA news. Dan ini masalahnya dengan mental health menurut gue. Dan ini sangat serius sekali. Yang pertama, Kyrie Irving. Hari ini kita tahu dia kembali latihan bersama Brooklyn Nets. Dan dia udah address the media. Walaupun kelihatannya Kyrie males banget sih. To address these punks. Dan jika dia tangannya nyender, mukanya, dagunya gitu. Wah, ini udah bener kayak niat sih menurut gue untuk address the media. Tapi yang pasti Kyrie memberi tahu kenapa dia kemarin ini tidak bermain 7 game ya. Bersama Brooklyn Nets. Dia bilang dia harus take care of some personal stuff yang lumayan serius dan juga family issue. Dan itu menurut gue legit reason untuk dia tidak bersama gamenya Brooklyn Nets. Walaupun gue berharap dia memberikan explanation ataupun statement ya sebelum dia melakukan itu. But Kyrie kalau gue lihat dari matanya itu dia wah kayaknya banyak masalah banget sih. So I'm a little bit worried tentang kesehatannya Kyrie. Gue harapkan sih gak terlalu serius-serius bang sih kemarin. Dia bilang kan dia I'm healing ya kalau kata Instagram postnya dia. Tapi gue harapkan Brooklyn Nets ini tetap watch him. Agar dia tidak nanti jadi depresi takutnya kan. Karena kita tahu pemikirannya Kyrie ini agak aneh-aneh kadang-kadang. Jadi gue hanya bisa mendoakan agar Kyrie ini bisa membaik kondisinya. Karena kita tahu mental health itu sangat serius sekali. Isu yang sangat serius kita tahu Kevin Love, Paul George, The Mother Rosen semua sudah sangat terbuka. Dan kali ini menurut gue Kyrie udah lumayan terbuka juga tentang hal ini. Dan gue harapkan besok dia akan bermain membuat debutnya bersama Brooklyn Nets. Gue harapkan dia bisa lebih enjoy and take his mind off from his life. Dan just enjoy playing basketball the game that he loves so much. Itu yang gue harapkan dari Kyrie besok ini. Dan of course pertanyaannya adalah gimana besok Kyrie nih? Big 3 baru bermain bareng untuk pertama kalinya. I'm excited jujur aja. I wish channel ini bisa go live besok ini. Cuma sayang kan channel ini masih di band sampai tanggal 28 Februari nanti untuk live-nya. Karena gue pengen banget nonton bareng kalian untuk Brooklyn Nets lawan Cleveland Cavaliers besok jam 7 pagi. Karena menurut gue tuh game yang kita tunggu-tunggu banget. Dan kita penasaran apakah this Big 3 ini superior atau tidak sebenarnya. Kalau dari gue take-nya adalah gue harapkan Kyrie besok bisa menjadi komplimen untuk James Harden dan juga KD. Yang menurut gue kemarin chemistry-nya udah menyatu sekali ya. Dan kita tahu Kyrie dan KD ini punya championship under their belt. Jadi gue harapkan dia bisa take James Harden dan juga mungkin bisa nge-guide James Harden agar bisa ngasih tau nih. This is what it takes to win a championship in the NBA. Karena dua pemain ini sudah punya pengalaman untuk memenangkan cincin NBA. So I'm excited tomorrow ini untuk Brooklyn Nets melawan Cavaliers jam 7 pagi. Kalian kalau bisa nonton jangan lupa untuk nonton. Dan besok kita pasti akan ngomongin tentang hal itu juga. Mungkin langsung pagi-pagi setelah game kita langsung react ke pertandingan tersebut. Tapi yang pasti besok ini Sax Lane. Kita tahu Colin Sexton dan juga Darius Garland katanya itu masih questionable untuk Cavaliers. Jadi kemungkinan besar kayaknya Brooklyn Nets bisa memenangkan pertandingan besok. Wah itu tuh. Kita tunggu aja. I'm very excited. Gue penasaran jujur bagaimana nanti besok Steve Nash akan mengimplementasi Kyrie Irving bersama James Harden dan juga KD. Kalau gue sih feeling masih kayaknya James Harden lebih banyak jadi facilitator. Karena kita tahu main asisnya juga banyak banget. Kalau kalian lihat statsnya nih sekarang dia udah niat banget nih untuk bermain di Brooklyn Nets. Beda banget saat dengan Houston Rockets. So gue harapkan besok kayaknya KD dan Kyrie ini yang terima bola aja ntar. Kyrie bisa kadang-kadang mungkin beberapa saat jadi playmaker juga. Tapi gue rasa sih dia akan nge-point banyak juga sih besok. Jadi kalau kalian punya prediksi untuk Big 3 ini juga kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. Oke. Ada satu serious situation lagi yaitu dengan Kevin Porter Jr. Kemainnya gue gak mau bahas karena gue bahas game banyak banget. Jadi gue kali ini baru bahas agar bisa lebih fokus dengan topiknya. Kita tahu main ada insiden dimana dia kembali bersama timnya. Lalu dia marah karena locker-nya dia dipindah posisinya. Karena locker-nya dia posisinya diambil sama Towering Prince. Dia marah dia ngelempar makanan. Gue gak tahu dia ngelempar makannya ke siapa. Lalu dia kayaknya in shouting match with GM-nya Cavaliers yaitu Kobe Altman. Dimana juga dia teriak modern slave. Apa gitu pokoknya masalah dengan slavery-slavery gitu. Ini berbeda banget dengan seorang Kevin Porter Jr. yang gue ketemu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu di Drew League. Dia disitu bener-bener sopan banget. Anaknya polite sekali. Dan dia mengabulkan permintaan foto gue bersama dia. Dan dia sangat bagus menurut gue. Jadi gue agak kaget. Memang ini off-season dia melalui banyak. Dimana dia kalau gak salah sempat ditangkep. Lalu juga ada assault kepada seorang wanita. Dan tentunya ada gun charges kalau gak salah dengan juga drug charges. Jadi, this young guy went through a lot this off-season. Gue gak tahu juga what's going on with him. Tapi gue harapkan NBA juga checks on him. At least nge-check ada apa. Mungkin dikasih konsultasi juga. Because this is really serious. Dia baru umur 19 tahun kali. Sekarang ini tuh 20 tahun. Jadi jangan sampai dia juga ada masalah dengan mentalnya dia. Dan gue kalau dari sisi ini. Gue bilang yang salah adalah Kevin Porter Jr. Walaupun gue tahu Cavaliers seharusnya juga minta izin. Kepada Kevin Porter untuk memindahkan lockernya. Karena mungkin ada personal things. Barang-barangnya dia yang masih ada di lockernya dia. Dan dia mungkin gak suka kalau ada orang yang pegang-pegang lockernya dia. Seharusnya Cavaliers memang minta izin. Tapi Cavaliers juga sudah benar melakukan hal. Ataupun juga nge-handle masalah ini. Karena Cavaliers itu membiarkan Kevin Porter untuk take some time. Sebelum dia kegabung kepada timnya lagi. Dan ternyata pas gabung ada insiden seperti ini. Ini sangat disayangkan sekali. Berarti memang Kevin Porter ini. Sedang going through something menurut gue. Just some shit menurut gue. Yang gue harapkan ada yang bisa bantu dia. So because he needs to do better. Kalau sekarang ini mungkin tim-tim gak ada yang mau ngambil dia lagi sih ke depannya. Jadi gue harapkan Kevin Porter Jr. Can get his act together very soon. Oke kita doakan saja untuk Kyrie dan juga Kevin Porter Jr. Karena prediksi. Prediksi gue hari ini 1-0. We happy banget gue. Nuggets minus 9 setengah. Akhirnya tembus hari ini. Dan besok ada 10 game. Ada beberapa game yang gue akan pilih. Ada 2 sih yang gue akan pilih. Yang pertama ada Portland. Wuuu gue berani banget. Milih Portland gitu tau. Mereka baru aja kehilangan Yusuf Nurkis dan juga CJ McCollum. Tapi kayak Memphis besok ini. Mereka udah terlalu sering menang nih. Mereka gak salah on a 5 game winning streak. Kayak saatnya mereka kalah besok. Jadi gue bisa memilih Portland. Minus 1.5. Dan bagi kalian. Di fantasy league kalian. Kalo masih ada Rodney Hood. I think you should pick up Rodney Hood. I think he's gonna be on fire tomorrow. Kalo gak salah 21 point. Lumayan lah. Nambahin untuk 3 point mate dan juga point ya. So Rodney Hood. Tomorrow semoga bisa 25 point nih. Untuk Portland Trailblazers. Berikutnya. Ini juga pilihan gue agak aneh. Gue mau memilih Dallas Mavericks. Plus 1 ngelawan Indian Pacers. Kita tau Dallas beberapa game terakhir ini. Memang struggling banget. Offense nya gue udah gak ngerti lagi. Tapi kayak besok saat ini. Mereka come back. Dan lebih semangat. Apalagi besok Indian Pacers. Gak ada miles turner. Interior defense nya bisa di expose. So. Tomorrow I'm going with Dallas plus 1. Wow. Dua tim yang agak underdog menurut gue ya. Dallas plus 1. Dan juga Portland minus 1.5. Didoakan saja besok prediksi gue bisa 2-0. Udah lama nih gak ke win sweep. Untuk prediksi. Nah. Sekarang kita akan pindah ke top place. Sebelum kita udahan. Dimana top place ini. Hari ini. Datangnya semua dari pertandingannya. Denver Nuggets melawan OKC Thunder. Yang pertama ada Bol Bol. Bol Bol coast to coast for a slam dunk. Wih gila. Kita akhirnya ngeliat Bol Bol bermain nih. Hari ini dimana. Elbow nya gila ya. Di atas ring banget deh. Memang wingspan nya dia emang panjang banget sih. Dan yang kedua. Ada Kampanzo. Dimana Kampanzo tadi melakukan between the leg pass. Kepada Monte Morris. That was really sweet pass deh. Drop off pas banget itu. Lalu yang terakhir ada. Will Barton. Yang dengan wrap around pass. Tadinya gue sangka dia akan ngedung kayak Kobe ya. Tahun 2003. Tapi sayangnya dioper ke Gary Harris. But it's still a nice play. So that deserve a top place. Itu adalah top place nya hari ini. Karena kita ke berita terakhir. Dari berita lokal. Udah lama banget nih gak ada berita lokal ya. Dan hari ini. Ada berita. Gue main baru liat aja di Instagram nya. Ataupun juga story. Insta story nya anak-anak. Timnas Elite Muda. Derrick Michael. Kembali. Bergabung dengan Tim Nasional Indonesia. Dan menurut gue ini adalah. Hal yang bener banget. Kita tau sebenernya. Derrick itu ada rencana setahu gue. Untuk ke Australia ya. Untuk join dengan. NBA Global Academy. Dia ada mendapatkan invitation dari sana. Tapi tampaknya karena masih pandemi sekarang ini. Jadi. Kayaknya dia belum bisa berangkat ke Australia. Kayaknya belum aman juga untuk kesana. Jadi itu kenapa dia sekarang ini bergabung dengan Timnas Elite Muda. This is the right move. Dan juga menurut gue. Dia setiap harinya. Bisa latihan. Bisa sama Leicester Prosper. Mentor terbaik menurut gue saat ini. Yang ada di Indonesia. Dia bisa latihan. Dia bisa dibodi terus. Bisa latihan fisik. Latihan skills. Latihan post up. Semua dengan Leicester Prosper. Jadi gue harapkan dia bisa memanfaatkan situasi ini. Untuk pick Leicester's brain. Agar dia kedepannya bisa lebih baik. Dan lebih jago lagi di basketnya. Karena gue yakin Derrick Michael ini akan sukses banget. Kedepannya di basket. Potensinya dia memang luar biasa. Probably the high ceiling. Dari semua pemain muda. Adalah yang dimiliki oleh seorang Derrick Michael. Gue harapkan Derrick. Bisa bergabung dengan NBA Academy. Secepatnya. Karena kita tahu. Itu akan sangat bermanfaat juga tuh. Untuk pengalaman dan juga skillsnya Derrick Michael. Oke time out geng. Itu saja untuk berita basketnya hari ini. Thank you so much for tuning in. Semoga kalian enjoy. Kalau kalian enjoy episode kali ini. Kasih like dulu sekarang ini. Dan bagi kalian. Yang baru di channel gue ini. Kita setiap harinya ngomongin basket. Jadi bagi kalian yang suka basket. Kasih tau temen-temen kalian juga. Tentang channel ini. Jangan lupa untuk subscribe juga. Dan bagi kalian yang ingin support channel ini. Dan juga pengen support. Clothing lain gue. Yaitu No Limits. Kalian bisa langsung saja. Ke Tokopedia No Limits. Kelana basket. Udah sisa dikit banget. Channel Underdog Mentality. Jadi bagi kalian yang gak mau kehabisan. Bisa langsung kesana ya. So time out geng. Thank you so much. Seperti biasa. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.